BIN Syarif Bideko, Jakarta Di antara yang ada itu Dr. Bangsa Knur, Dr. J. Muta Maksa dan Profesor semua Mereka yang bekerja Oleh karena itu kita tidak usahakan bahwa kita tidak membawa people berbahasa arah Tujuan apa mereka mempelajari Islam di situ visi dan visinya jelas supaya mereka mampu mendiamakan Kristen di kalangan kiai-kiai pemaku pesan dan lain-lain Nah, contohnya jadi kia, ingat mau maaf sebagai contoh seperti pendeta Marcus Marudiano yang kemudian karena sudah berubah bernama Adi Marcus Atamini temannya bapaknya Masa Tadu Ustaz ini dia menekankan Ustaz kalau Ustaz ia membutuhkan wanita-wanita musuh yang kunci bahwa kunci punca terus saya tanya bagaimana caranya ketika saya sudah menang satu-satunya saya tanya buat anda ini menugni suku jauh menugni suku darah wanita soleha berarti siap untuk di boli bani yang namanya wanita dadi harus diolongi di boli bagi itu langsung berubah kemudian kamu tidak bisa menggantung di poli kami kalau kamu tidak menggantung di poli kami masuk anak-anak di hati-hati sebab pada surat Tadisan ayat 3 yang jelas itu disebutkan dengan mengucapkan ayat-ayat yang bukan insyaallah biasanya bapak-bapak hafal bunyi ayatnya itu ayat bapak-bapak kepadu ma'kobalakum minan bisa dimasna wasulasa terus aduh ya hati-hati itu berperhatian warubah maka dikailah kamu nah maka dikailah ayat-ayat wanita yang harus tadi langsung dua tiga nomor empat nah kebisimila cangka-cangka dari kakolakumani pakai ayat-ayat yang berbukar bagus nah seperti bapaknya Masa Tenggusen yang sekarang saya membentuk itu bapak saya Bukitim Ibrahim dengan memakai dengan peserta sekarang Al-Burah Ben Moses Tenggusen soh soh terkipatkan bahasa Ibu Nadi keren keren ini kalau diikup apa nadi dikipir kalau diikup bisa tampak keren sama sama seperti ada wanita kebangsari itu namanya asalnya kujiah ini sekarang bernama Eglisya padahal Eglisya itu artinya kueja ini pemusatan luar biasa sekarang bapak mohon maaf insya Allah tanggal 27 Januari jadi hari yang katakan 27 hari 1 dan 28 rombongan dari Muhammadiyah Situarjo yang dikipir berbata Adil Sakat Infansi Tarko Muhammadiyah atau Situarjo menjelenggarakan diriklah ruhani kepacitan menyapa saudara-saudara kita yang terjumpa musimba dan yang terakhir baru kemarin beritanya warga kambang-kambang pun berjumpa berhenti untuk ambil apa tanda-tanda lonsoran ini ternyata terjumpa lonsor mereka lompat kejumpuran akhirnya yang dikipir tiba berlumah sakit insyaallah mereka kita juga amatiyah sudah melalui rasku ikut memulis satu manjur perobat mereka dan takatnya banyak kata yang ikut hanya sekitar 10 base kalau bapak-bapak ibu ibu jikiyot monggo silakan kapital ke jabat masing-masing atau ke kata-kata sejarah sejiduh kenapa kita harus kesalahan sekarang wadah penjalanan akan sudah berlari jangka kristian itu setelah ada penjana biologis terbantu secara 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 selesai umat salam tak pergi mereka mereka berhubung apapun hubung datang waktu 25 siang kemarin orang-orang kristus datang ke para korban musibah alam kristian ini ngajalkan anak-anak untuk bernyanyi tentang yisus bernyanyi tentang natal terus dikasih kopi 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 kemana banyaknya kristian 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 mereka begitu dan masih banyak lagi ya cara-cara itu nah kenapa Muhammadiyah s.w. mendatangkan mas s.w. s.w. karena beliau yang tahu rek rek dari bapaknya kenapa bapaknya itu guru yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta Palu dan nyantri di pesakir Sokron Solo kemudian menjadi ustad di pesakir kristian itu asa itu bagaimana itu Ibra Ibra Mayu kok bisa jang masuk ke selanjutnya luar biasa pelajaran ini kami minta pada masjadah untuk memberikan penjelasan itu sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian masjadah masjadah Allahi wa salam alaikum wa barakat wa barakat wa alaikum Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 0858-688-8177 Setelah ini 0858-688-8177 Status masih raja Barangkali mungkin ada hidup Ambil mantu Haja itu betul Riwayat pendidikan S1 teknik elektronik internasional Universitas Muhammadiyah Surakata Pengalaman perorganisasi Ketua puluh IMM Cabang G. Haji Mas Mansur Yang kedua Kolektif Biayasan Dabwa Pemahara Tema kajian Pemahari ini adalah Mengapa Ayah Handa Muta Dan Mengapa Saya memiliki Islam Sangat menarik Mempunyai Mempunyai Perhatikan Dengan Sesuatu Kepada Beliau Ustaz Sajabushin Waktu Yang tempat Kami Terima kasih Sembilan Sebelumnya Dari Harta Masjid Bukan Dibantu Untuk Perayaan Baya InsyaAllah Bukan Bukan Berjanda Dataya InsyaAllah Serangan Dari Sekali Bukan Dari 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Olamu wabarakatuh Ulatulur Allah Terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila Allah SWT memberikan kita ujiannya, salah satunya dicampurlah nikmat sehat dan juga kesempatan. Maka terkara itu pula, kita mungkin tidak bisa hadir di majus ilmu ini. Maka terkara itu pula, kita tidak bisa merasakan indahnya sehat itu. Maka kita sangat beruntung. Pada hari ini kita luar biasa diberikan sehat yang kemudian bisa kita manfaatkan. Kedua kadinya, apabila yang dicampur itu adalah iman dan juga Islam, maka miskinya yang menjadinya adalah orang-orang. Bapak, ibu, sekalian mungkin saja meninggalkan Islam. Mungkin saja jadinya nangin, aslinya seperti ayah anda nangin. Nahudu bila semua, nahudu bila. Bapak, ibu, yang mencintai oleh Allah SWT, kedua kalinya yang tidak kalah penting. Kedua kalinya yang tidak kalah penting. Kedua kalinya yang tidak kalah penting adalah kita selalu biasa ikan untuk bersolawat, berpiringan dengan salam. Kita aturkan kepada baginda kita, Nabiullah Muhammad SAW, beliau lah sang inspirator sejati, beliau lah yang menjadikan kita mengerti tentang Islam. Atas Islam Allah SWT, beliau lah yang kemudian menjadi uswatun khasana. Setiap pinci daripada kehidupan beliau adalah uswatun khasana bukan hanya untuk umat Islam saja, namun untuk seluruh umat di seluruh dunia. Yang artinya apa? Bapak, ibu, sekalian, apabila kita pun punya keiman dalam khas ini, maka jangan ragu untuk mengikuti setiap pinci kehidupan daripada Rasulullah SAW. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, kepada Allah SWT, menjadikan kita sebagai pengikut beliau. Menjadikan kita pengikut beliau yang menemani beliau di segala. Amin. Amin. Bapak, ibu, sekalian, kalau pinta bersama Allah SWT, yang Rp. Rahman, Rp. Rahim, jangan hanya pinta bersyaki-bersyarakat, jangan semua meminta mobil dan rumah bapak. Pintarlah surga, betul bapak, ibu, sekalian? Alhamdulillah. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk menyampaikan salat hormat dan salataksim kami Kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Sido Arjo, Bapak Masyid Dan juga rombongan-rombongannya, Anak Usaha Muhammadiyah Dan juga kemudian semua yang menjadi anggota-anggota beliau Dan pada hari ini kita melihat, saya ingin menyampaikan salam hormat dan hatim kami kepada hari ulama Ustaz-Ustaz, para Tuhan-Muru yang sudah memberikan kita nasihat bimbingannya Untuk kemudian menjadikan masyarakat Sido Arjo lebih bertakwa Dan saya ingin juga menyampaikan apabila disini ada kemudian pemimpin-pemimpin daripada kita Maka saya sampaikan beliau adalah pemimpin yang baik Mengapa? Karena beliau ingin bersama-sama dengan kita untuk menghadiri majelis ini Bapak Ibu sekalian Haruslah kita kemudian memilih pemimpin yang baik Pilihlah pemimpin yang seperti ini Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian Di Jakarta ada yang namanya surga dunia Hotel Alexis Bapak-Bapak Hotel Alexis Ibu-Ibu Di sana itu Segala macam wanita ada semua Wanita dari China ada Dari Amerika ada Dari Jepang ada Dari Sido Arjo tidak ada Dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu Bapak-Bapak Ibu-Ibu Hotel Alexis Hotel Alexis oleh Kruan Pembela Islam Dipimpin oleh Habib Fisik Sihab Didebo berkali-kali Bapak Ibu Tapi tidak Tunjung-tutup Didebo lagi oleh RPI Oleh Ongis Oleh Mas lain Tidak Tunjung-tutup Karena 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 Bapak-Bapak Ibu-Ibu Perbulannya Membayang Majap Miliaran Kuliah Kepada Pemperintah Dekati Jawa Maka daripada itu Bapak-Ibu Ingatlah Jika Kemudian Kita menemukan Pemimpin Yang cinta Dengan ilmu Agama Maka diadikan Bapak Anis Perswedan Tidak Bapak-Bapak Tidak Bapak-Bapak Bapak-Bapak Cukup Tandang tangan Saja Slet 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 Gimana Itu Enak Ya Bapak-Bapak Asisten Tidak Bapak-Bapak 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 Setelah Tangan tangan Ditutup Bapak-Bapak Bapak-Bapak Artinya apa Bapak-Bapak Artinya apa Ibu-Ibu Berpuasannya Ini adalah Bukti Jika Pemimpin Cinta Dengan ilmu Agama Allah Maka Setuanya Amat Makruh Nah Ibu-Ibu Itu Ibu-Ibu Dan Alhamdulillah Saya ingin juga Sampaikan Salam Bapak Dan Selamat Azim kami Kepada Jemaah Sekalian Bapak-Bapak Ibu-Ibu Dan saya harus sampaikan Kalau saya kemudian Nisi Kemarin Di media Dalam hari Nisi Kajian Bipak-Bap Minimal Yang hadir Di luar Itu Di sana Sehari Tiga kali Kayak makan Ya Bapak Sekalian Nah Masya Allah Saya Selalu Gembira Selalu Senang Di dalam Hati Saya Bahagia Yang luar Biasa Ketika Ibu-Ibu Di pengajian Mengapa Dalam hati saya Bapak-Bapak Alhamdulillah Dapat Ibu baru Karena Di tahun 2013 Tepatnya Tanggal 20 jam Baru ini Ibu Daka Ibu Cinta Sudah Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Saya Senang Melihat Ibu-Ibu Saya Merasa Meliki Ibu baru Ibu-Ibu Mau Menjadi Ibu saya Alhamdulillah Yang jauh 30 orang Kita Tanya Ibu-Ibu Mau Jadi Ibu saya Ya Jangan Pakai Marah Juga Alhamdulillah Semoga Ini Menjadi Sesuatu Yang Bantai Untuk Kita Bapak Ibu Setelah Dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tak Kata Aruh Juga Oke Bapak Ibu Sekalian Jangan Heran Apabila Ada Pemuda Yang Di depan Ini Padahal Sangat Besar Dan Ini Juga Ini Punya Nama Bapak Ibu Sekalian Saya Mau Bila Bila Tapi Takutnya Tidak Setidak Tinggi Tinggi Itu Besar Ya Kalau Gantung Mau Alhamdulillah Ayo Bapak Ibu Sekalian Saya Memiliki Nama Stardam Hussein Bukan Di Hikmat Di Timur Tengah 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 Asli Hikmat Indonesia Lahir Di Indonesia Lahir Di Bogor Saya Lahir Di Bogor Tepat Di Tanggal 9 1995 Artinya Kalau Sekarang 22 Tahun Yang Lalu Saat Ini Saya Memang Mas Mudah Bapak Sekalian Tapi Mas MC Ada Satu Info Gitu Tadi Di Infokan Bahasanya Dulu Kita Bahas Nanti Saat Ini Saya Beren Dovisi Di Solo Di Solo Tempat Presiden Pak Jokowi Menjadi Wali Kota Di Solo Itu Sudah Ditemani Seorang Istri Di 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 Yang Tanya Di Solo Tengah Jangan Berada Saya Saya Menikah Itu Tepat Di Tahun 2016 Artinya Tahun Lalu Satu Tahun Pernikahan Kami Dan Bapak Ibu Sekalian Jadi Saat Itu Usia Saya 21 Tahun Semester 7 Menikah Sendiri Jadi Pede Bangga Tampak Kampus Sudah Dikah Sendiri Itu Keren Rasanya Dan Bapak Ibu Sekalian Saya Harus Akui Menikah Di Usia 21 Tahun Itu Saya Sebenarnya Itu Adalah Penyesalan Paling Agung Yang Saya Rasakan Kenapa Enggak Berapa Lagi Kalau Menikah Itu Enak Saya Pernah Ketemu Seorang Ustaz Namanya Ustaz Memang Malu Jawab Nah Naksadar Usia Kamu Berapa Ustaz Saya Usianya 20 Meningkat Nak Jangan Jadi Penanggut Jangan Jadi Penanggut Ustaz Saya Belum Napan Ustaz Jangan Jadi Penanggut Jangan Jadi Penanggut Nikahlah Sepuluh Mama Nanti Kalau Sudah Mama Jangan Nanti Kalau Nanti Nanti Satu Belum Ternyata Ustaz Masih Satu Satu Istri Beliau Ternyata Sudah Punya Delapan Anak Semoga Beliau Juga Adalah Seorang Maman Dahulu Beliau Menurut Kristus Kami Buat Orang Dan Alhamdulillah Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau Menjadi Ustadz Yang Kemudian Cinta Berhadap Agamanya Dan Alhamdulillah Telah Membar Mensyahad Dan Alhamdulillah Itu sedikit Perkenalan Selanjutnya Adalah Kami Mengambilkan Ini Bapak Ibu Sekalian Nah Jelas Ya Bapak Ibu Astag Wala Bapak Sekalian Kelihatan Kelihatan Bapak Kalian Ini saya Mohon Paham Sekali Lagi Di Fonkong Ini Saya Masih Terlihat Kurus Kok Yang Hadir Di Sini Kok Bungkak Adanya Atau Atau Serta Masyut Ada Yang Kurus Kamu Jangan Soalnya Kalau Duduk Kurus Oke Ini Satu Setengah Tahun Lalu Ini Kakak Kami Namanya Fikri Komeni Ini Saddam Zain Yang Ini Murmah Kadak Alhamdulillah Semuanya Sudah meninggal Iya Saddam Zain Siapa Bapak Bapak Ibu Bisa Dikau Presiden Irak Ya Kalau Yang Bikin Di Sana Sudah Dikau Semoga Yang Ini Menteruskan Perjuangan Dalam Islam Amin Amin Bapak Ibu Sekalian Saya Tegaskan Saya Berdiri Di Sini Bukanlah Seseorang Ustadz Namun Kalau Puni Itu Sekondola Saya Hanya Bisa Memanginkan Dia Tegaskan Anak Ini Adalah Ayah Kami Saya Budi Ibrahim Bapak Ibu Sedikit Tau Tau Ada Kasus Yang Viral Video Beliau Di Dan Bapak Bapak Ibu Sekalian Beliau Mencerungi Dari Seseorang Taksi Taksi Dan Yang Disampaikan Sangat Berbahaya Namun Di Balik Itu Semua Bapak Ibu Sekalian Saya Sedikit Bercerita Tentang Latak Belakang Beliau Latak Belakang Beliau Tidak Seperti Latak Belakang Yang Normal Karena Orang Yang Muta Biasanya Itu Satu Karena Kurang Paham Terhadap Agamanya Dan Dua Kera 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 Nah Kemudian Memah Awam Dalam Berpendidikan Artinya Apa Kalau Misalnya Ada Kasus Seperti Ini Itu Kan Bikin Inform Masyarakat Beliau Itu Bila Saya Sampaikan Bapak Ibu Sekalian Beliau Itu Dulu Adalah Biasa Tidak Boleh Masuk Masuk Tapi Diskreksi Luar Biasa Karena Hadian Luar Biasa 9 Semis Tidak Pelayar Sama Misugat Sama Juga Semuanya Ditanggung Artinya Setelah Luar Harus Jadi Dari Harus Jadi Mubalik Selanjutnya Ayah Anda Ambil Jurusan Bahasa Arab Dan Selesai Ambil Lagi Dia Jurusan Jurnalist Dari Komunikasi Empat Pelidikan Format Biologi Setelah Itu Di Tahun 2009 Beliau Menyeserahkan Studi S2 Di Hagaring Institut Di Bali Sana Artinya Beliau Saat ini Magister Teologi Nah Dengan Rata Belakar Seperti Itu Kemudian Menjadi Sebut Anda Tanya Bisa Bagi Kita Semua Mengapa Makan Ustadz Saya Bedi Nain Menindahkan Islah Jadi Itu Yang Kemudian Insya Allah Katalah Bapak Ibu Sekalian Saya Terum Jelaskan Pada Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Beliau Itu Adalah Seorang Ida Dahulu Dia Mengajar Di Darul Pantong Kondok Sabangan Depok Itu Sangre Yang Pantian Kemudian Dia Berdakwah Di Monogiri Di Kraten Kurang Lebih 15 Orang Masuk Islam Salah Satunya Adalah Seorang Pendeta Pendeta Yang Pemudian Abi Islam Itu Ketika Dia Setelah Di Islam Dibawa Berkata Dia Balik Kampungnya Mengisamkan 10 Kampung Nia Karena Sudah Di Islam Dan Abi Senantiasa Berbicaraan Ini Dalam Belajah Sebagai Kesaksian Dia Bila Seperti Ini Dulu Ada Budaya Yang Islam Kan Dia Anjak Seorang Sekampus Masuk Islam Dan Kampung Itu Dari Kampung Islam Lihat Dia Telah Disesat Yang Memilih Yesus Sebagai Dulus Manak Adanya Bila 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 Bapak Ibu Sekalian Beliau Kita Hadirkan Beberapa Tempat Ini Adalah Santren Azekun Mokar Cerita Itu Mungkin Bapak Penang Dengan Itu Ada Dengan Mayu Jawab Luas Tanah Itu 1200 Sekal Bapak Ibu Sekalian Pesantren Itu Ada Limp Biasanya Kalau kita Melihat Santren Itu Nggak Ada Limp Ini Ada Limp Di Sari Itu Ada 11.000 Santri Kemudian 2500 Karyawan Setelah Itu Jadi 1200 Santri Berapakah Cumbah Ustaz Cumbah Ustaz Itu 700 Bapak Ibu Sekalian Ustaz Dibagi Atas Ustaz Itu Ada 12 Pejabat Pesantren Alias Dewan Guru Salah Satu Pejabat Pesantren Adalah Ayah Andakan Abikan Yaitu Seyik Ibrahim Beliau Mengajar Mengajar Akhidah Islam Al-Quran Hadith Tarif Islam Juga Mengajar Sejarah Kata Islam Beliau Juga Ajar Seperti Kemudian Dan Beliau Disana Setelah Mengajar Beliau Punya Tudas Lain Yaitu Sebagai Kepala Kemas Dan Editorial Majal Pesantren Kita Lihat Kepala Pungas Ini Adalah Pungas Sipuang Pesantren Kepala Pungas Itu Kenapa Karena Dia Yang Penghugian Pertama Dari Tengah Karena Bahasa Arab Lancar Dan Tengah Itu Kita Bisa Tahu Yang Paling Gak Kuat Ap Dia Dan Bapak Ini Luar Biasa Sekali Bapak Ibu Sebagian Jadi Beliau Lain Menjadi Salah Satu Anak Kesayangan Sheik Dari 12 Kejabat Kesamaran Itu Ada Sheik 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 Panjibu Panjibu Bilang Tahu Semua Bapak Ibu Sekalian Ini Dengan Pembelajarannya Saya Pernah Sekolah Di sana Ini Masjid Rahmat Al-Anami Bapak Ibu Sekalian Ini Masa Pembangunan Sekarang Perubahnya Sudah Mas Kesen Dari Cina Jadi Mas 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 Ini Kemudian Disini Ada Tujuh Tingkat Tujuh Tingkat Itu Bisa Menampu 150 Dijama Mobil Di Base Bisa Ditampu Seribu Nah Apalagi Yang Kemudian Di Tersantan Itu Luar Biasa Kalau Makanan Di Sana Bapak Sekalian Perhari Minimal Masak Nasi 5 Ton Pempek Satu Ton Rahus Satu Ton Inkan Itu Ratu Gawah Ratusan Kilo Dan Juga Setiap Hari Montong Kambing Satu Sama Sapi Satu Artinya Makanan Di Sama Itu Onkolan Bapak Ibu Sekalian Oke Setiap Luar Biasa Punya Pertanian Segini Magik Sekali Ini Genung Ya Genung Belajarnya Wah Sekali Bapak Ibu Sekali Tidak Menang Menang Tidak Seperti Itu Ada Pertanian Kemudian Sangat Tega Selanjutnya Ini Pak Presiden Suhardo Menjumpar 500 Sapi Kau Pesan Dren Tersebut Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Setiap Jadi Potong Dan Disana Bapak Ibu Sekalian Luar Biasa Untuk Kemudian Anak Ijit Sehat Disana Ada Sebuah Dungu Nah Bapak Bapak Pasti Bingung Karena Disitu Ada Sebuah Kandon Raksasa Kemudian Di bawah Kandon Bersebut Berjejela Kerana Kerana Bapak Ibu Sekalian Nah Itu Bapak Bapak Dikiran Ternyata Bukan Bapak Ibu Sekalian Nanti Kalau Terlalu Dibuka Terlalu Sosu Sapi Segar Dingin Saya Sekali Minum Satri Kalau Masih Sisa Satu Sementara Sebuah Satri Boleh Minum Dining Terlalu Berjadian Bapak Ibu Sekalian Dingin Segala Sekali Sudah Matan Kalau Yang Gak Donya Susu Sapi Seperti Apa Masih Ada Pembuatan Masal Setiap Harinya Susu Kedelai Yang Alet Susu Sapi Jadi Disana Tidak Boleh Tolong Susu Ya Pak Ya Bu Baik Bapak Bapak Ibu Saya Harus Berhasil Di Akhirnya Kalau Bapak 175 Ibu 165 Harus Anaknya Tingginya 185 Ternyata Saya 188 Adik Saya Yang Polak Adik 190 Artinya Mereka Berhasil Membuat Badan Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Kelebihan Isi Bapak Ibu Sekalian Mesinnya Saya Sampaikan Sedikit Bersaksi Kenapa Kenyugian Beliau Dibu Muntat Betul Bapak Ibu Sekalian Nah Saya Sipanya Ayah Anda Setakat itu Dipesankan Beliau Itu Tahun 2006 Tapi Tapi Sebelum Penguntatan Beliau Di Tahun 2005 Ada Tamu Dari Pesantren Ada Tamu Yang Pesantren Itu Bukan Tamu Biasa Biasanya Orang Islam Biasanya Orang Dari Boremi Tapi Sam Sam Islam Juga Tua Ketika Ada Tamu Ternyata Ternyata Dalam Tamu Dari The Gideos Yaitu Lembaga Alkitab Internasional Yang Membagi Alkitab Secara Cuma Cuma Pad Dari Biasanya Datang Kepada Api Di Hariman Nabi Api Yulia Menahid Dia Kepala Bu Masih Dibawalah Dengan Bis Exotic Di Sana Jadi Ada Bis Mobil Yang Mewak Untuk Khusus Melayang Kamu Keliling Sampret Berhentilah Di Meskid Rahmat Halil Halal Yang Tadi Setelah Sampret Di Meskid Rahmat Halil Halal Mereka Berdoa Yang Sampai Berdoa Menurut Kayak Pesannya Sendiri Yaitu Mereka Adal Dari Agama Islam Nah Ayah Anda Disitu Sebagai Orang Yang Melayani Namun Saat Itu Dan Disana Bapak Sekalian Mereka Menyumbang 1.400 Injil Memang 1.400 Bible Perjanjian Dari Diberikan Secara Cuma Cuma Pesan Tersebut Nah Dari Pertemuan Itu Ayah Anda Punya Channel Dari Orang Muslim Setelah Itu Diskusi Bajat Bala Barang Yang Diskusi Kan Nah Setelah Ketika 2006 Itu Ada Waktu Dimana Tapi Tidak Mengajar Laki Dari Pesanteran Jadi Selama 1.990 Beliau Mengajar Kemudian Beliau Itu Tahun 2006 Berhenti Dari Pesanteran Itu Jadi Kami Sebagai Anak Mereka Itu Dikluarkan Juga Wah Saya Sedih Dikluarkan Pesanteran Sekolah Di sana Dari 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 Nah Dibali Pengeluaran Itu Ternyata Ayah Dari Ini Berlapot Dari Saku Sakit Hati Yang Saku 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 Dari Beliau Dapat Fitnah Dari Temannya Temannya Yang Kemudian Tidak Suka Dengan Abid Nah Kemudian Dia Menghalalkan Cara Untuk Kemudian Bagaimana Sesuai Dari Dari Percayai Lagi Saku Saku Singkat Cerita Pada Sebuah Fitnah Datang Kepada Rabi Saku Bahwasannya Beliau Itu Dualisme Bekerja Dualisme Dari Pesanteran Tersebut Nah Dualisme Itu Apa Bapak Ibu Sekalian Dualisme Itu Kalau Sudah Bekerja Di Pesanteran Tidak Boleh Kerja Di Tempat Lain Tidak Boleh Kerja Di Tempat Lain Nah Ada Duduhan Seperti Itu Sheikh Langsung Jangan Kebetulan Sheikh Sehingga Misalnya Kadang-kadang Kasih Bumpuan Itu Tidak Tabahi Mulut Sehingga Cerita Kusasa Ibu Dibrahi Tanpa Dibrahi Dikasih Sporsi Tiga Minggu Pertanyaannya Kira-kira Kalau tadi Fitnah Tapi Fitnah Kerja Dualisme Kebenernya Bekerja Itu Adalah Memundakan Dikerja Bisnis Tapi Bagaimana Kemudian Dikasih Dibu Supaya Dibu 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 Belum Ada Satu Dibu Masa Masinya Delikasi Dibu Setiap Hari Dabang Rumah Mau Ngapain Jemput Ustaz Jemput Ustaz Saya Kudim Ibrahim Mengajal Lali Pesantren Itu Tapi Saat Itu Ketika Delikasi Delikasi Tidak Abi Itu Tidak Pernah Ada Dibu Abi Itu Kemudian Kita Bahkan Dibu Tidak 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 Umi Kita Tidak Tidak Terbalas Jawabnya Ayah Gimana Tidak 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 Beliau Tidak Bertemu Dengan Ayah Baptis Yang Dulu Pertemuan Bertemu Di Mesantren Mereka Dagi Gedeons Gedeons Mereka Yang Kemudian Jadi Tanggung Api Kemarin Yang Di Tahun 2005 Yang Menyumbangkan 1400 Nah Ternyata Di sana Sudah muncul Diskusi-diskusi Rintas agama Kemudian Waktu hari Saya persingkat Karena nanti katanya Masih ada tanya jawab ya Masih disikok Oke siap Jadi Persingkat Di sana Ayah Manda itu Tiba-tiba Kami Dibramayu Beliau Berikan Inilah Sekali Untuk Pulang Kampung KNTB KNTB Di Biman Nusa Tenggara Barat Nah Beliau Di sana Kemudian Anak Satu-satunya Diajak Itu Saya Jadi Cuma Nombor Dua Ke Kampung Halaman Ke Kampung Halaman Singkat Cerita Sebelum Nyo KNTB Kita Siga Di Janganan Dan Juga Di Surabaya Di Surabaya Saya Tidak Tidak Mikir Sebelumnya Jadi Saya Bertemu Di Jakarta Biasanya Teman-teman Abi Tidak Ada Yang Muslim Kini Ketemu Seseorang Memang Muslim Ketika Di Jakarta Namanya Jadi Satu Wedar Beliau Juga Men Cetak Nusa Nah Kemudian Di Sana Itu Saya Dikasih Tahu Sama Abi Gitu Ya Nah Ini Nanti Kamu Bakar Tengku 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 Abi Yang Muslim Tapi Ia Kamu Toleransi Anak Ya Tanya Abi Toleransi Seperti Apa Abi Menjawab Kalau Mereka Berdoa Kamu Ibu Duduk Kamu Ibu Berdoa Kamu Dudukan Kepala Oh Siap Ya Saya Menjadi Enak Yang Sang Nama Tengku Nama 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 Apa Gitu Ya Sudah Menurut Abi Gitu Dari Pemelen Nah Sincang Cerita Di Jakarta Sudah Berlalu Kita Singgah Di Surabaya Sampai Di Bandara Juanda Dan Memahaf Saya Bapak Misalnya Dizungan Dizung Doajo Ini Jadi Keingetan Karena Si Doajo Lah Tempat Saya Mengetaruhi Puntatan Abi Ini Kita Menuntuk Si Doaji Ya Pak Saya Bilang Lagi Dizung Dizung Di Sejua Dizung Itu Ada Seorang Pengembala Dan Juga Pendeta Dia Itu Diskusi Agama Sama Abi Jadi Kita Dibawa Ke rumah Nya Pada Abi Masuk Ke rumah Tapi Bina Liruan Disuruh Main Sama Anak Pendeta Gitu Oke Saya Main Sama Anak Pendeta Tapi Dari Kejauhan Saya Sambil Lintin Lintin Abi Apa Dia Nah Dari Kejauhan Disuruh Sebuah video Video Tentang Hotbar Hotbar Pendeta Habis Cuman Diam Aja Cunggling Aja Disuruh Nah Saya Ingat Perintah Dari Ayah Anda Toled Toled Nansi Disuruh Toled Nansi Oh Ijaya Kalau Dia berdoa Saya Harus Duduk Manis Dudukkan Kepala Saya Melakukan Seperti Apa Yang Mereka Perintahkan Saat Itu Saya Duduk Disampil Ayah Anda Bapak Ibu Saya Jelaskan Berdoanya Tidak Sampil 10 Menit Tapi Setelah Saya Duduk Saya Beranjak Dari Tempat Duduk Selama Dua Jumlah Kenapa Itulah Yang Kemudian Momen Dimana Hati Saya Terasa Terkir Dalam Sang Pendeta Berdoa Seperti Ini Ya Dengan Yesus Tari Malah Perlobatan Hambam Ini Saya Ikut Dib Ibrahim Yang Telah Memili Mu Selagi Juru Selamat Nah Itu juga Saya Menangis Jatah 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 Ayah Ayah Saya Imitai Yang Setiap Kata-katanya Saya Tuh Yang Kemudian Setiap Perlilatnya Adalah Kalau Membagi Saya Beliau Muktad Bapak Ibu Memili Memindahkan Saya Nangis Jatah Jatah Tidak Berhenti Ingat Bapak Ibu Sekalian Tujuan Kita Bukan Kesidoan Tujuan Kita Adalah Ngeb Belum Ngeb 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 Bapak Ibu Sekalian Saya Sudah Tahu Beliau Muntah Pikiran Yang Ada Di Kepala Saya Adalah Seperti Ini Nanti Ketua Saudara Saudara Abi Itu Putra Sulu Memang Adalah Pertama Itu Perempuan Nah Adalah Perempuan Jadi Abi Itu Jadi Adalah Tua Jadi Sannya Jadi Pertama Sulu Dari 90 Saudara Saudaranya Bukannya Sekali Jadi Bukannya Saat Itu Pulang Punggung Dan Juga Setelah Dapat Nilai Paling Tinggi Saya Nggak Tahu Apa Yang Saya Sampaikan Nanti Di Bimas Anda Oke Setelah Saya Tahu Saya Tadi Abi Kenapa Bisa Abi Bertauban Tadi Dia Selebekan Saya Apa Bu Ibu Dengan Apa Tadi Yang Bener Apa Bu Yang Bener Apa Bu Selebek Tengok Mau Apa Ibu Yang Selamat Siapa Ibu 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 Selamat Ibu Ngomong Soal Sedikit Yang Bener Sepelek Sepelek Di Beliau Kemenekan Saya Saat Itu Dia Nggak Tahu Ternyata Kemudian Saya Sudah Menurut Ada Ada Abi Saya Tanya Abi Abi Ayo Kita Sholat Gitu Sudah Yuk Saya Aja Sholat Abi Sudah Jangan Off Ma Gitu Bukan Menselekkan Abi Nah Dikiran Saya Nggak Bapak Ibu Sekalian Jadi Sudahlah Saya Nggak Tahu Ustaz Kudah Sholat Itu Sudah Resolasi Gitu Dan Akhirnya Bapak Ibu Sekalian Saya Tanya Kenapa Afidu Beli Keluarga Dan Islam Dia Bila Katanya Nggak Tua Saya Cuman Tau Tua 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 Nah Setelah Itu Dimulai Perjalanan Dukar Yang Susah Sekali Nah Kita Kembalik Dari Teteh Sudah Dua Dini Di sana Kita Kembali Pulang Ke Hidramayu Nyampe Kan Transip Lagi Di Luar Jauh Ke Jakarta Nyampe Di Jakarta Sudah Mau Nyampe Rumah Halaman Kami Dini Ramayu Di Sana Ada Bunda Tercinta Di Sana Ada Kakak Dan Adik Yang Kemudian Saya Sayangin Saya Masih Bingung Ngomong Apanggaku Sebelum Nyampe Saya Saat Itu Tahun 2006 Tumis 10 Tahun Masih Ingat Sekarang Ameh Nah Saat Itu Sadat Kecil Itu Bingung Karena Di Masih Kekan Kekan Kamu Jangan Bilang Sama Kamu Jangan Bilang Sama Adik Kakak Halo Ayah Halo Abim Ini Sudah Bertaubat Nah Kalau Tubat Masih Tau Aja Nah Abim Tusun Aja Pakai Kata Kata Ayah Biar Anak Cip Tujuh Di Kelab Ini Nah Saya Akhir Yang Kalau Misalnya Nanti Kasih Tau Saya Ngapain Kamu Nggak Ngasih Tau Kek Seperti Apa Nah Karena Saat Itu Logikai Cinta Kayak Sekarang Ya Sudah Berarti Sudah Kayak Jadi Saya Bisa Ambil Hikmah Nggak Tidak Singkat Cerita Saya Nggak Dupan Rumah Oh Ibu Dampau Saya Kurak Gimana Aku Gitu Aku Ganteng Tanya Jadi Yang Mungkin Saya Ganteng Ibu Gapapal Tapi Katanya Tadi Ibu Sudah Memang Ibu Saya Jadi Nanti 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 Biar Biar Oke Saya Dimuluk Apabila Gami Gumi Gitu Saya Nangis Sebenarnya Oh Kamu Kenapa Nangis Pertama Gateng Panu Ya Gitu Sudah Nangis Gitu Enggak Sebenarnya Dalam Hagi Saya Nangis Sesuatu Saya Tau Apakah Kemudian Nangis Tau Ini Apakah Rumah Tangga Atau Penyidian Bagaimana Saya Tau Tapi Saya Lebih Takut Dan Akhirnya Ketika Ini Bapak Ibu Sekalian Tertolah Satu Minggu Di Sana Jadi Dama Tiba 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 Tiba